Baik, terima kasih. Kami lanjutkan bahwa memang dari data kami yang berhasil kita lakukan penindakan terhadap pengedar, kemudian juga pengguna, termasuk juga memproduksi, itu cukup besar. Tadi disampaikan ada peningkatan setiap tahun 13,6 persen. Ini angka yang cukup besar. Sebagai gambaran tahun 2015, itu ada 50.178 persen yang ditangkap. Kemudian kasusnya 40.253. Nah, ini yang kita tangani, ditambah lagi yang ditangani oleh BNN sekitar 665 kasus, ini cukup besar, sehingga sebagian besar lembaga pemasarakatan kita itu separuhnya lebih, itu adalah tahanan 63. Oleh karena itu, ini sudah dalam kategori membahayakan jumlah barang bukti yang kita cita, itu sekitar ganja itu 23,2 ton tahun 2015. Kemudian heroin itu memang sedikit, hasil, cocaine sedikit, ekstasi 1.072.328 butir. Kemudian sabu 2,3 ton, ya apalagi yang ditambah dari BNN. Ini angka yang bisa membunuh cukup banyak warga kita. Kita, ribuan ini bisa kita selamatkan dengan kecintaan. Padahal kita tahu bahwa barang bukti yang kita cita itu hanya sekitar 20 persen dari narkotika, narkoba yang beredar di pasar. Dekanya itu berapa besar jumlah-jumlah, jumlah jumlah-jumlah korban yang harus menderita karena narkoba ini. Oleh karena itu, ini menurutkan satu kondisi yang darurat. Tadi sudah diperintahkan ini menyatakan perang. Kemudian ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini juga harus tetap dilakukan oleh seluruh, tadi sudah diperintahkan seluruh Kementerian Kembaga untuk bisa secara internal melakukan pengawasan secara rutin, termasuk melakukan tes urin yang secara rutin dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan dan juga mengurangi demandnya. Kemudian yang kedua adalah, ini yang utama, melakukan penagakan hukum secara tegas. Secara tegas artinya, dari sisi penerapan hukumnya, ancaman hukumnya, diharapkan untuk bisa dihukum yang seberat-beratnya. Kemudian juga terharap pengedar-pengedar bisa dimiskinkan. Ini dengan menggunakan TBBU, kemudian operasi ini juga harus memberikan dampak yang cukup signifikan di dalam upaya pencegahan, di dalam upaya edukasi masyarakat, dalam upaya juga memberikan jerah kepada masyarakat. Dan karena itu, operasi ini dikemas dalam bentuk satuan tugas gabungan. Ada PNN, ada Polri, ada TNI, ada BIA Cukai, ada unsur-unsur yang terkait dengan ini semua. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menutup ruang-ruang yang selama ini menjadi tempat peredaran gabungan. Misalnya pintu-pintu masuk, baik yang resmi maupun yang non-resmi, yang ilegal, ke wilayah kita. Kemudian juga di lembaga pemasrakatan, di sana kita tahu masih banyak yang mengendalikan peredaran narkoba dari lembaga pemasrakatan. Termasuk juga di tempat-tempat hiburan yang biasa mengedarkan barang-barang narkoba ini di tempat itu. Semua pintu-pintu masuk yang ini kita akan lakukan kegiatan operasi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini penting untuk bisa mengurangi timet. Karena ini menjadi tanggung jawab BNN bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Ini yang perlu kita lakukan secara teknis nanti akan kita bicarakan kembali kerja-kerja dan bagaimana cara, bagaimana organisasinya itu akan dibicarakan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.